Nih kita kasih rekomendasi buat kalian ya, yang loves his bean, pedis. Hahaha, iya pedis, pedas manis. Memang ini sih rasa yang dicari para penikmat tahu gejrot nih, foodies. Nah, ada yang sempet viral nih beberapa waktu lalu. Namanya tahu gejrot bangjek, berada di seputaran kebayaran lama. Walau hanya gerobakan dan mangkal di kaki lima, tapi rasanya jelas nih, foodies. Nggak perlu diragukan lagi. Jadi, rame banget pembelinya. Nah, foodies. Sekarang saya mau makan salah satu cembilan yang saya favoritin nih. Ini udah liat nih, di belakang. Lumayan rame juga, pengunjungnya di sini. Nah, hari ini saya mau makan tahu gejrot. Nah, katanya di sini tahu gejrot saya itu cukup hits dan katanya pedis banget. Penasaran kan? Langsung aja kita masukin. Tahu gejrot merupakan jajanan khas kebupaten Cirebon. Kuliner ini berbahan dasar tahu gembos yang disiram dengan kuah. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan tahu gejrot? Nah, kita kasih nih ya bocorannya, foodies. Ini karena kuah yang ada di dalam botol saat akan disiramkan itu keluar bunyi jerot, jerot, jerot. Itulah kenapa dinamakan tahu gejrot. Ayo, baru tahu kan? Terus-terus, lalu apa sih spesialnya tahu gejrot bang Jack ini yang udah buka hampir 15 tahun, foodies? Nah, bu, apa keistimewaan dari tahu gejrot di sini, bu? Yang pasti sih kalau tahu gejrot mungkin hampir sama ya. Bedanya hanya kuah sama goyangan aja. Wih, itu yang susah dicari goyangan ya? Yang beda hanya goyangan. Oh, goyangannya ini berarti yang dicari, foodies. Waduh-waduh, sebelum nyobain yang 200 cabai, kita tes dulu ah pedesnya original 25 cabai ya, foodies. Kita cek-ceki ombak dulu. Jangan sampai nanti nyerah di tengah jalan. Foodies, tahu gejrot selalu dibuat secara dadakan humbunya. Bahan yang diulek, bawang merah, bawang putih, gula merah, cabai rawit, dan garam secukupnya. Cabainya nih yang dasyat. Dalam sehari, warung tahu gejrot ini bisa menghabiskan sampai 35 kg cabai rawit, foodies. Sadis. Ulekannya juga khas karena menggunakan piring tanah liat. Jangan-jangan ini nih yang bikin rasanya lazis. Nah, kalau untuk kuah siramannya, menggunakan gula merah dan asam jawa yang dimasak semalaman nih, foodies. Makanya medok banget. Hmm, mantus. Setelah bumbunya diulek, baru kuahnya dituang. Diaduk-aduk sedikit, langsung disiram deh ketahu yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduh-aduh, pedas original yang rawit 25 aja ini udah ngeri nih, foodies ngeliatnya. Apalagi yang gue tantangan nanti. Aduh, yaudah kita icip dulu yuk. Ini pedas biasa aja. Dapas banget sobat kata saya. Tahunya juga enak ya. Jadi tahunya itu masih ada crispy-nya. Kalau kuahnya, manis. Ada gurihnya. Enak ini. Recommended saya kalau buat tahu gejrot, kita mau datang ke sini deh. Ayo, pasti pengen kan dari tadi ngiler ya? Ini jajinan sederhana dengan rasa yang luar biasa. Apalagi yang lagi pusing kerjaan atau mungkin pusing sama pasangannya. Nah, makan yang pedas-pedas dijamin hilang deh pusingnya. Soalnya dirasain cuma kepedesan, foodies. Gak usah lama-lama lagi. Kayaknya udah gak sabar nih mau cobain yang super pedas 200 cabai. Kita cari penantangnya dulu ya, foodies. Kira-kira ada yang berani gak ya? Mbak, mohon maaf. Kalau saya tantang makan pedas-pedasan sama saya berani gak, mbak? Mas? Ampun juga. Terima kasih ya, mas. Kita cari pengen. Mbak, mau nanya. Kalau saya tantang makan pedas-pedasan berani gak, mbak? Berani. Wah, ada satu orang. Berani, mbak? Paling pedas di sini? Berani ya? Nah, ini kita ada dapet satu pengunjung yang berani nantang saya. Langsung aja. Yuk. Gak nyangka ya, ternyata dia yang berani loh terima tantangan makan receh kayak gini. Ini dia level paling pedas di sini. Super pedas 200 cabai. Wah, ini sih rawit pake tahu. Banyak banget cabainya. Kita pake hand sanitizer dulu, mbak. Banyak juga pake dia. Iya, sama-sama steril. Siap, mbak? Yakin, mbak? Yakin ya? Sekarang kita mulai. Satu, dua, tiga. Wih, sekali hub aja udah langsung terasa itu menggelora pedasnya. Tapi masih pedasan rasa ditinggal sama mantan kan, foodies? Iya. Mulut tuh terasa kayak terbakar, tapi tetep nagih karena rasa manis kuasa terasa asin dari tahunya. Enak banget. Aduh, bagai makan buah si malakaman nih, foodies. Susah berhenti, tapi pedasnya menghantui. Tempe goreng crispy ini juga sengaja dibuat tujuannya untuk menghilangkan rasa kepedesan saat makan tahu gejerat di sini. Selain tempe, ada juga nih penawar pedasnya lainnya di sini, es mambo. Jadi keredam pedasnya. Es mambo ini adalah es teh, tapi rasanya tidak terlalu manis. Jadi pas banget saat meminumnya. Sebenernya sih kalau lagi pedas, jangan minum es ya. Tapi ini kayaknya udah gak tahan nih ya, nahan pedasnya. Nah, di foodies tetap dimakan receh, harga receh, menu receh. Tapi rasa gak recehan. Bye, foodies. Harga satu porsinya, 13 ribu aja. Yang berani uji nyali, cus mampir ya ketahu gejerat Bang Jack. Bukannya dari jam 12 siang, tutupnya jam 9 malam.